Halo teman-teman yang pencinta catur, selamat datang kembali dirahiknya sana. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Michael Thal melawan Erwin Nevergel pada tanggal 24 Mei 1959 di Jurik, Swiss. Yang dimulai dengan E4 dibalas C5, Sicilian Defense. Kuda F3, kuda C6, D4 tentang pion, pion makan. Kuda makan, bentuk Sicilia terbuka, kuda F6, kuda C3, D6. Gajah G5, tekan kuda, E6. Menteri D2, H6 ancam gajah, gajah makan kuda. Hitam pilih makan gajah dengan pion. Putih rokade, A6. Kontrol petak B5. Dari kemungkinan perwira putih ke petak tersebut. F4, gajah D7. Gajah E2, H5. Juga kemungkinan gajah ke H5. Putih, amankan raja ke B1. Menteri B6, tekan laju raja putih. Kuda B3, kurangi tekanan. Hitam rokade panjang. Benteng H ke F1. Gajah E7, benteng F3. Benteng D ke G8. Ancam pion G2. Gajah kembali ke F1. Kawal pion. Raja B8, benteng D3. Gajah C8. A3. Jegah dari kemungkinan kuda ke B4. H4, menteri E1. Dengan maksud, setelah hitam ambil langkah benteng G4, putih jalankan rencananya dengan kuda D5. Ancam menteri dan gajah. Jika hitam tidak makan kuda, misalnya pilih selamat dan menteri ke A7, maka pastinya kuda makan gajah. Kuda makan kuda. Putih, benteng kali D6. Di sini tekanan putih akan mendominasi hitam. Karena itu di posisi ini hitam pilih langkah terbaik dengan ambil korban kuda dari tal. Putih, pion kali D5. Ancam kuda. Dan buka ancaman menteri untuk gajah. Jika kuda menjauh, tentu menteri akan ambil gajahnya hitam. Menyayangi gajah hitam kuda E5. Korbankan kudanya untuk tutup ancaman menteri terhadap gajah. Perwira kembali berimbang. Selanjutnya tal kuda E5. Gajah D8. Ancam kuda dua kari. Dan tal kembali membuat ulahan dengan kuda ke C6. Skak. Yang jika kuda dimakan, maka benteng B3. Skakster. Jadi di sini hitam tak berani sentuh kuda. Dan pilih pindahkan raja ke A8. Benteng B3. Ancam menteri. Menteri menghindar ke C7. Benteng C3. Tekan lajur menteri. Hitam. Ambil korban kuda nyatal. Benteng makan. Ancam menteri. Menteri B7. Benteng kali D6. Hitam. Benteng A4. Perkuat kawalan pion A6. Benteng D3. Tambahan amunisi serangan. Gajah C7. Ancam benteng. Benteng menjauh ke F6. Gajah D8. Kembali ancam benteng. Tal juga kembalikan bentengnya ke C6. Hitam. Hitam E4. Ancam benteng putih yang satunya. Benteng B3. Ancam menteri. Hitam balas dengan gajah A5. Balik ancam menteri putih. Dan Tal mengalah dengan pindahkan menterinya ke E3. Hitam juga selamatkan menterinya yang di sini ke A7. Tentang pertukaran menteri. Tentunya dengan kemenangan posisi Tal menolaknya dan pindahkan menterinya ke H6. Perkuat ancaman ke pion A6. Dan umpankan menterinya. Yang jika menteri diambil. Pastinya akan berakibat patal untuk hitam. Dengan harus membayar mahal yaitu skagmat putih. Jadi itulah di sini kenapa Erwin pilih jauhkan bentengnya ke D8. Tal gajah kali A6. Tantang pertukaran gajah. Pasti hitam tolak tantangan tersebut. Dan pilih gajah ke D2. Ancam menteri tanpa pengawaran. Tetapi juga ancam gajah putih 3 kali. Tal tak ambil gajahnya hitam. Dengan langkahkan menteri ke F6. Ancam benteng D8. Menteri D7 kawal benteng. Nah di sini. Menurut kawan-kawan. Langkah apa yang diambil tal selanjutnya. Langkah tal selanjutnya adalah langkah biasa dengan gajah makan gajah. Ancam menteri. Tetapi sampai di sini hitam menyerah. Ya walaupun hitam unggul perwira. Dengan benteng makan gajah. Tetapi yang jadi masalah adalah langkah putih setelahnya yaitu benteng A6. Skag. Jika benteng makan benteng. Menteri makan skag. Menteri menutup. Menteri makan benteng. Skag. Sekali lagi menteri harus menutup. Dan putih. Menteri makan menteri. Skag mat. Jika misalnya hitam ingin bertahan. Dengan menteri menutup skag. Dan merelakan menterinya. Ini pun juga tidak bagus untuk hitam selanjutnya. Karena cepat lambat. Hitam pasti kalah. Sebuah game yang luar biasa dari Mikael Tal. Ya sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam bercinta catur.